Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya harus penarif dari Forum News Network Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan Polri akan segera memanggil dan memeriksa Kepala BP2MI atau Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Beni Ramdhani berkaitan dengan pernyataannya bahwa dia sudah mengungkapkan adanya seorang bandar besar judi online yang dia sebut inisialnya T dan pada waktu itu kan dia menyatakan bahwa dia sudah menyampaikan hal itu kepada Presiden Jokowi di dalam sebuah rapat kabinet terbatas dan waktu itu dihadiri oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Panglima TNI Jenderal Agus Biantor dan juga Menko Polhukam Mahfud MD dan pada waktu itu katanya Presiden Jokowi itu kaget Kapolri juga kaget tapi karena disebut-sebut ada nama Mahfud MD berarti laporan itu sudah cukup lama ya setidaknya kalau dihitung dari mundurnya Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam karena ikut kontestasi pada Pilpes 2024 ini ya pada sebelum bulan Februari jadi kita hitung itu mungkin sudah lebih dari 7 atau 8 bulan begitu ya nah ini yang tentu saja kemudian membuat geger ada apa? apakah pemerintah atau khususnya Polri tidak berani mengusut T ini karena kata Beni Ramdhani kan T ini orang yang sepanjang sejarah Republik ini dia kebal hukum nah soal ini kemudian rupanya membuat gerah juga ya ke Polri dan memerintahkan jajarannya untuk segera memanggil dan memeriksa Beni Ramdhani ini kata Gakak Polri supaya menjadi lebih terang-beneran dan tidak menimbulkan fitnah dan dijadwalkan itu Beni Ramdhani seperti dikatakan oleh Direktur Tindak Pindana Umum Bar Eskrim Mabes Polri perigian polisi Juhandhani Raharjo Puro itu Beni akan diperiksa pada hari Senin jadi sebenarnya dia sudah dijadwalkan dipanggil pada hari Senin berarti hari Senin itu tanggal 29 Juli 2024 nah ini pasti akan jadi sangat seru ya apa hasil pemeriksaannya dan apakah kemudian Polri ini mendapat kejelasan soal itu dan kemudian Beni punya bukti-bukti yang kuat dan setelah itu si T ini setidaknya minimal kalau kemudian tidak ditangkap dipanggil dulu dan juga diperiksa karena nama besar pasti akan akan menimbulkan kegegeran pernyataan Beni Ramdhani ini kan disampaikan hari Rabu lalu ketika dia melantik kawan pekerja migran di Medan Sumatera Utara dalam beberapa kasus juga DP2MI telah menyampaikan dalam rapat terbatas di Istana Negara di hadapan Presiden dengan tegas saya katakan jika selama ini kenapa negara tidak mampu menyentuh sindikat penempatan ilegal nyata bahwa sindikat penempatan ilegal selalu di-backingi oleh oknum-oknum memiliki atributif-atributif kekuasaan di negara ini di depan Presiden di hadapan Panglima TNI di hadapan Kapolri Menteri dan Lembaga saya katakan oknum-oknum itu berasal dari oknum TNI Polri oknum-oknum Kementerian Lembaga dan bahkan oknum DBP2MI terlibat dalam sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia tentu jika saya menyebut seperti ini tidak boleh ada institusi yang merasa rendah diri atau merasa dipermalukan kita percaya oknum brengsek dan pengkhianat Republik akan selalu ada dimanapun tapi kita jakin di intusi-intusi negara di kepolisian di TNI di Kementerian Lembaga dan juga yang lainnya akan masih banyak orang-orang baik yang memiliki komitmen kepada negara merah putih dan Republik ini bahkan ada tren baru saya ingin laporkan kepada Pak Saleh kalau dulu kita berpikir korban penempatan ilegal adalah mereka yang pendidikannya menengah ke atas tidak seperti itu dalam kasus penempatan ilegal ke Kamboja rata-rata mereka adalah anak-anak muda lulusan SMA kemudian juga bahkan S1 dan ada kes beberapa anak muda S2 dan dari Sumatera Utara juga tidak sedikit yang menjadi korban untuk hal ini saya menyatakan di depan Presiden Panglima TNI dan Kapolri sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor dibalik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor dibalik scamming online saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan yang kedua saya gak perlu sebut dan ini saya sebut di depan Presiden boleh ditanya kepada Pak Menko Pak Mahfud MD saat itu ya Presiden kaget Pak Kapolri kaget agak cukup heboh rapat terbatas saat itu orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum mohon maaf dengan segala hormat saatnya negara mengambil tindakan tegas tidak hanya menyeret para calok kaki tangan tapi mampu hukum menyentuh para bandar para tekong mereka yang kita kategorikan sebagai penjahat penjual anak bangsa yang selama ini mengambil keuntungan dan pestapora dari bisnis haram perdagangan manusia bukan hanya dia adanya soal bos besar judi yang kebal hukum itu tapi Benny juga melakukan kritik dan notokritik lah begitu sebutannya karena dia mengkritik pemerintahnya dan termasuk dalam hal ini kan juga BP2MI yang menjadi bagian dari pemerintah yang selama ini kata dia tidak hadir untuk melindungi para pekerja migran dan ini tentu saja menyedihkan karena realitasnya katanya berdasarkan data dari Bank Indonesia para pekerja migran Indonesia itu menjadi penyumbang divisa kedua terbesar bagi negara saya berani mengatakan negara telah lama tidak hadir negara terlalu lama abai dan negara melakukan pembiaran yang sangat penjang praktek sindikat penempatan ilegal adalah praktek nyata di hadapan kita dan perdagangan orang adalah bisnis kotor bisnis haram yang perputaran uangnya sangat besar sehingga itulah BP2MI telah menabuh genderang perang untuk menyatakan perang melawan sindikat penempatan ilegal dan tindak pidana perdagangan orang negara juga telah memberikan stigma-stigma yang sangat buruk selama ini kepada para pekerja migran Indonesia atau yang dulu disebut tenaga kerja Indonesia seolah-olah jika menyebut TKI mereka adalah orang-orang yang harus dipandang rendah mereka dilihat sebelah mata dan mereka bahkan diremehkan dalam perlakuan-perlakuan yang dipertontonkan oleh para penyelenggara negara di negara ini sehingga itulah BP2MI menegaskan perlu merubah paradigma perlu merubah mindset dengan memberikan label terhormat kepada para pekerja migran Indonesia BP2MI telah menetapkan PMI sebagai pejuang keluarga PMI sebagai pahlawan depisa PMI nyata sebagai penyumbang depisa terbesar kedua kepada negara ini hal yang mengembirakan Pak Saleh Bank Indonesia telah merilis di tahun 2023 bahwa sumbangan depisa pekerja migran Indonesia sebesar 227 triliun kepada negara ini dan menempatkan sumbangan PMI sebagai sumbangan depisa terbesar kedua nah agak berbeda dengan Kapol ini kalau Presiden Jokowi tidak mengakui secara langsung bahwa apakah dia benar sudah dilapor di soal itu dan apalagi kalau dia tidak kaget karena ketika ditanya oleh wartawan Pak Jokowi menjawab pendek ya silahkan ditanyakan ke Pak Beni ya ini memang dilematis ya kira Pak buat Pak Jokowi kalau betul bahwa seperti dikatakan oleh Beni bahwa dia sudah menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas tapi tidak ada respon dan tentu kalau Pak Jokowi kemudian berpolemik dengan Beni juga tidak pantas tapi memang itu menimbulkan pertanyaan besar mengapa soal-soal semacam ini kok dibiarkan begitu saja saya tidak yakin Beni berani melakukan fitnah terhadap Pak Jokowi terhadap juga peti-peti negara lain ini kita karena konsekuensinya tentu saja ini bisa juga pidana karena ini memfit seorang pejabat tinggi negara memfitnah presiden dan juga pejabat tinggi negara lainnya nah bagaimana respon dari Pak Mahfud MD kepada wartawan ini Mahfud MD mengakui bahwa dia itu tidak selalu ingat apakah betul ini pernah disebutkan oleh Beni Ramdhani tetapi dia mengakui memang betul bahwa seingat dia pada tahun 2023 itu ada rapat kabinet terbatas dan pada waktu itu benar Beni Ramdhani ini hadir sebagai kepala BP2ME dan pada waktu itu Beni Ramdhani itu melaporkan tentang tindak pidana perdagangan orang dan data-data yang dilaporkan itu kata Mahfud MD itu memang sangat mengerikan memang kemarin Beni itu juga menyinggung soal ini soal akibat dari tindak pidana perdagangan orang ini dan benar seperti yang dikatakan oleh Mahfud itu datanya memang sangat mengerikan ibu sekalian saya ingin menyampaikan beberapa hal penting dan mudah-mudahan ini menjadi kontemplasi kita bersama bahwa di tengah upaya negara melakukan penguatan tata kelola penempatan dan pelindungan bagi pekerja migran Indonesia kita sedang berhadapan dengan berbagai kejahatan yang potret kejahatan ini bisa kita saksikan sehari-hari selama 4 tahun berjalan BP2MI telah menangani 2.589 PMI yang tiba di tanah air sudah dalam keadaan meninggal BP2MI juga telah menangani 3.643 PMI dalam keadaan sakit baik depresi ringan depresi berat cacat secara fisik maupun hilang ingatan dan selama 4 tahun juga BP2MI telah menangani kepulangan para deportan kurang lebih 110.569 PMI terkendala ini adalah potret yang mengharubirukan negeri ini walaupun ini adalah era panen kita dimana keberangkatan mereka yang kembali baik dalam keadaan sakit meninggal dan deportasi adalah mereka yang berangkat 7 tahun lalu 10 tahun lalu 12 tahun lalu bahkan 15 tahun lalu nah sekarang kita tunggu saja ya karena kalau tadi Pak Mahfud kan sudah mengakui juga bahwa memang betul Denny BNI pernah hadir dalam rapat kabinet terbatas tapi soalnya dia lupa namanya orang lupa jadi gak ada hukumnya gitu ya ini agak susah nih Pak Mahfud untuk dijadikan saksi yang meringankan kalau terjadi nanti misalnya BNI Ramdhani ini dibawa kerana pidana karena dianggap melakukan fitnah gitu ya tapi mudah-mudahan ini tidak seperti itu bukan seperti itu respon yang kita inginkan karena memang faktanya judi online itu sekarang ini dampaknya luar biasa besar terhadap bangsa ini dan kalau PPATK kan waktu itu menyebutkan bahwa omsetnya itu saja per semester pertama tahun ini saja mencapai 600 triliun jadi saya kira jangan kemudian karena ada orang berniat baik untuk menyampaikan situasi agar diperbaiki kemudian malah dipidanakan gitu atau dikriminalisasi saya Suman Arief dari Forum News Network sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton